Intro Pandemi di Taiwan kembali mendobrak angka kasus 40 ribu. 7 September, Taiwan mencatat 41.021 kasus lokal dan 26 kasus meninggal. Menurut dokter penyakit menular Huang Li Min, kasus lokal bertambah terus dalam sepekan ini hingga 40 ribuan per hari, namun seiring arus mudik dan kerumunan pada liburan festival bulan akhir pekan ini, perjangkitan varian BA5 akan memuncak dan berkesempatan meningkat menjadi 50-60 ribuan kasus per hari. Jika penyuntikan vaksin generasi pertama melampaui 3 dosis, kekebalan tubuh akan berkurang. Perlindungan tetap ada tapi durasinya semakin pendek. Jika vaksinasi tidak dilanjutkan dengan vaksin generasi baru, jumlah pasien BA5 dikhawatirkan tidak akan lebih sedikit dari BA2. Dokter mengingatkan risiko terinfeksi saat mengadakan barbecue outdoor sambil tak lupa mengenakan masker saat mengobrol, akan lebih kecil daripada makan di restoran dengan papan pemisah. Juga ditegaskan toilet umum di lokasi kerumunan harus sering didesinfeksi untuk mengurangi risiko perjangkitan. Kenaikan indeks harga konsumen CPI Taiwan mencatat 2,66 persen pada Agustus, turun signifikan dari 3,36 persen pada Juli dan mengakhiri kenaikan melebihi 3 persen berturutan 5 bulan. DGBAS menganalisis CPI keseluruhan menjadi lebih rendah tapi CPI inti tidak menurun. Di antaranya harga barang sehari-hari meningkat 5,38 persen, termasuk telur dan minyak makan yang masing-masing mencatat harga tertinggi untuk 44 bulan dan 13 tahun, sementara kenaikan harga kertas tisu juga tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Dijelaskan penurunan CPI Agustus disebabkan penurunan harga buah dan pakaian jadi ditambah dengan pemberian subsidi dari pemerintah. Tapi harga sayur, telur, barang kebutuhan sehari-hari, biaya makan di luar serta ongkos sewa rumah semuanya tetap naik. CPI Agustus 2,66 persen, namun CPI rata-rata untuk 8 bulan pertama 2022 tetap lebih tinggi dari 3 persen, mencapai 3,10 persen. Acara tahunan menyambut malam dengan api obor dalam rangka festival bulan diramaikan oleh ribuan warga HK Chao An yang bermukim di Lunpei, Erlun, dan Siluo di Yunlin. Ini adalah penerusan tradisi jaga malam dengan api obor dari komunitas HK di masa lalu. Sebagai bagian dari upaya pewarisan budaya, Festival HK Yunlin tahun ini khusus menggelar kursus wayang golek bagi anak-anak untuk mempelajari aset budaya tak berwujud, sementara 20-an acara kultural lain khusus bertujuan menarik partisipasi Wisman dalam budaya HK. Selain itu, sebuah festival budaya jembatan Siluo diadakan dalam rangka festival bulan oleh balai kota untuk merayakan 70 tahun konstruksi jembatan. Festival berfokus pada tema seni dan budaya, Taman Hiburan, Kegiatan Keluarga, Musik, dan Pariwisata menawarkan keindahan Siluo bagi para pengunjung. Tekanan kenaikan harga minyak juga terjadi di negara-negara Asia. Di Indonesia, inflasi telah meningkatkan anggaran subsidi BBM menjadi tiga kali lipat, sehingga pemerintah mengumumkan menaikkan harga BBM sebanyak 30 persen. Bensin naik dari 15,66 dolar menjadi 20,58 dolar Amerika per liter. Solar naik dari 10,75 menjadi 14,13 dolar per liter. Keluhan warga pun segera bermunculan, termasuk dari para sopir taksi motor di Jakarta yang baru saja memulihkan kehidupan normal pasca pandemi. Menurut sopir, sama halnya dengan banyak pengemudi lain, dia sekarang harus bekerja hingga tengah malam baru bisa menyelesaikan pekerjaan seharian. Pemerintah Indonesia selama ini selalu memberikan subsidi BBM untuk menekan kenaikan harga minyak, tapi kini anggaran telah membludak hingga 34 miliar. Pemerintah pun terpaksa melepaskan kebijakan subsidi. Kenaikan harga BBM sebelumnya pada 2014 sempat menimbulkan arus protes skala besar. Untuk sekarang, arus pemborongan di pom bensin dilaporkan telah muncul, tapi dampak apa yang akan terjadi pada industri menengah dan kecil serta rumah tangga masih harus diamati lebih lanjut.